Bagus secara ininya, kan memang kami juga kan harus melihat Pocjanar, Pocjanar, tingkat kabupaten, tingkat kesamatan, dan tingkat pesa. Untuk penilaian lobanya itu sendiri ada berapa indikator yang dibilang tematik gitu? Ya, yang barusan, yang dikatakan kan itu ada Pocjanar, tingkat kabupaten, tingkat kesamatan, besa, dan ada kader posyandunya. Setelah melihat tingkat kabupaten Bogor sendiri seperti apa Pak? Kami kan sebagian Pak, jadi kami kan ada tim Pak. Kami juga hanya sebagian, ya kami yang dari tingkat kabupaten. Nanti yang dari yang lain kan ada bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya. Kami dari Dato MPD, dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, segitu. Jadi kami memang dari tim pembina PKK tingkat kabupaten. Itu kan dibagi-bagi. Terkait ini Pak, juaranya nih ya, ataupun pemenangnya, atau apa bahasanya untuk tingkat kabupaten, nanti seperti posyandu yang lain Pak, nanti akan mewakili tingkat kabupaten? Ya, yang kami harapkan kan untuk tingkat nasional gitu. Tingkat nasional. Setelah berhasil meraih juara pada Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Bogor tahun 2015, Posyandu Tunaskarya di lokasi komplek PTPN Gunung Mas, milik pemerintah desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarwa, akhirnya melaju ke Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat. Kades Tugu Selatan, Afif Lukman, berharap Posyandu Tunaskarya, hasil binaan pengurus yang ada di wilayah Cisarwa ini akan terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Kategori yang telah dipelajari, Pemdes Tugu Selatan adalah Posyandu Serbaguna meliputi balita, pendidikan, ekonomi, dan hukum. Salah satu penilai Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat, Piping menyebutkan kejuaraan ini memang setiap tahun digelar, di mana merupakan pusat kegiatan kesehatan dasar yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana. Terima kasih telah menonton!